Festival Siti Nurbaya tahun ini mendapat sambutan meriah, tidak hanya dari warga lokal, tetapi juga dari wisatawan internasional. Turis asing dari Jerman dan Vietnam turut memeriahkan rangkaian acara festival termasuk dalam pawai telong-telong dan tradisi makan bajamba pada selasa 6 Agustus malam. Pertunjukan ragam etnis dari berbagai suku di Padang seperti Tionghoa, India, Jawa, dan lainnya membuka upara pengunjung. Pawai telong-telong berlangsung meriah dengan rute dimulai dari gedung Yacht Center Bagindo Aziz Jan, Jalan Muhammad Yamin, depan Mosjid Nurul Iman, dan berakhir di Balai Kota Padang. Para peserta pawai tampak menggunakan pakaian gas etnik masing-masing, kesenian tradisional, miniatur bangunan gas masing-masing kecematan di Padang. Pejabat wali kota Padang Andrei Algamar mengharapkan Festival Siti Nurbaya menjadi daya tarik wisatawan baik nasional maupun internasional dan menjadi event internasional. Andrei mengatakan pawai telong-telong merupakan penutup perangkaian Festival Siti Nurbaya yang telah berlangsung sejak 27 Juli lalu. Pawai telong-telong bukan sekedar seremonial, tetapi menggambarkan perjuangan para pejuang yang mengalihkan perhatian Belanda saat peristiwa penyerangan loji Belanda di Muaro Padang. Andrei Algamar mengatakan rangkaian Festival Siti Nurbaya tahun ini juga diikuti wisatawan internasional dari Belanda, Jerman, hingga Vietnam. Para wisatawan internasional tersebut ikut menikmati makan bersama masyarakat di Gedung Yacht Center Padang pada kegiatan tradisi makan bajamba. Telong-telong 2024 kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh warga Kota Padang. Inilah dia rangkaian acara penutupan Festival Siti Nurbaya. Tiap langsung lagi, dan juga rangkaian pembukaan sawai telong-telong. Hari jadi Kota Padang ke-355 tahun 2014. Dari komunitas Tiongho menampilkan barang sainya yang sudah mengharuskan nama pertama dan sumber terbaru di kaca nasional. Komunitas Tiongho Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia